Intro Hanya dengan kurun waktu 10 menit, belasan rumah warga melayang tersebar di dua kelurahan. Yaitu Kelurahan Osepa Timur dan Kelurahan Lasiana Kecamatan Kelapa 5, Kota Kupang NTT akibat diterjang bencana angin puting beliung. Hingga kini, warga kampung tidak berani masuk ke dalam rumah dikarenakan pihak PLN belum merespon permintaan warga yang menjadi korban untuk memutuskan aliran listrik. Akibat bencana ini, sebanyak 18 rumah warga rusak berat dengan kondisi memprihatinkan. Juga menyebabkan sebagian warga menjerit lukaringan akibat terkena runtuhan atap rumah mereka. Hingga saat ini, para warga yang menjadi korban bencana angin puting beliung belum berani masuk ke dalam rumah mereka masing-masing, karena khawatir arus listrik, PLN dapat membahayakan nyawa mereka. Selain rumah warga yang rusak, angin puting beliung juga menyebabkan tumbangnya sejumlah pohon besar dan berusak sejumlah perahun nelayan. dan jendela bertahan di luka begini, ini ke babak saya terus berlari masuk ke dalam, di dulu di samping sana, bertahan terus, ini ke darah terus, ini dia ke babak saya terus, bertahan di tangan. Kamari masyarakat mau gotong royong, bantuin, cuma takut dengan listrik ini, nanti telpon PLN, dari kamari sampai in hari, tidak ada realisasi, hanya tunggu, 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 tunggu. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Nyongki Malerak Triberata TV, Salam Triberata! Terima kasih.